Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad Untuk setiap doa yang telah kau langitkan Allah tak akan membuatnya pulang dengan kehampaan Ia akan kembali dengan membawa sesuatu yang lain yang jauh lebih berharga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Selamat datang di channelnya Lydia W. Family Channel mak rumah tangga sederhana dengan dua anak yang masih kerucil bocil alias masih balita Biye biye Peripun kabar besti Sehat kan? Alhamdulillah Semoga selalu sehat Lancar rejek ini dimudahkan setiap sulit Amin Dalam rangka mempertahankan kehidupan sebagai mak-mak rumah tangga Ini belonjo Aku besti wis belonjo bayam Terong tahu tempe Dadaan besti bingung mau masak apa sih Jelas kemarin sudah beli gambas Alias oyong Cuma tak kupas Tak taruh di kulkas Nggak tahu mau dimasak apa Mau tak sayur bening itu Tidak sesuai dengan seleranya Pak Su Ya wis Kita cari solusinya Yang pas Disukai semua Dan mau dimakan semua Yaitu Di eseng-eseng besti Alias tak tumisai Seperti biasa bestiku Ditemani sama dua bocilku Yang selalu Ngintili kemana-mana Ongkat ini goreng tempe Ayo bumbu ini Dibiorno Banyun ini Cowek Kayak ini Ya wis lah Nggak apa-apa Sal kau bahagia Nak Walaupun bumbu ini Mak ini agak ambiar Tidak ya wis Tak kasih garam gitu Ayo biar Nggak terlalu Hilang asinnya Atau rasanya Biasanya Kalau bumbu tempe Kayak gini Pakai apanya Dengan besti Ada yang dikasih kunir Sama Apa namanya itu Tumbar Kalau saya Biar Mempertahankan Rasa tempenya Wis mek bawang putih Mek uya Gitu Tok ayo besti Ini tadi Alhamdulillah Habis sekitar 8.000 9.000 Belanjana besti Bayem 2 Iket 2.000 Tempe 2.000 Terus Tahu tadi itu 2.000 Terong 2.000 Jajane Tadi habis 1.000 Ini tadi Dapat diskonan 9.000 Jadi 8.000 Alias jajane Tadi free Dari Cak Soleh Semoga lancar Selalu Rezeki nih Cak Soleh Amin Oke Sebelum capek Melanda besti Tak langsung Eksekusi Tahu tempenya Sama Persayurannya Tadi Bendang Mari Bendang Madian Buat apa Capek-capek Masalah Gak Bendang Di Ma'am Ya Tahu besti Soalnya Kalau Saya Pribadi Besti Kalau Perut Laper Atau Capek Efek itu Keanah Itu Agak Uring-uringan Besti Mute Gak Enak Pol Tapi Alhamdulillah Hari ini Rasanya Mute Enak Ternyata Salah Satu Faktor Mute Seorang Istri Atau Mungkin Lebih Dikatakan Kebahagiaan Rumah Tangga Besti Itu Ternyata Tidak Diawali Dari Istri Tapi Dari Siapa Ya Dari Pak Suami Ya Besti Karena Apa Kalau Di Agama Saya Kan Besti Rasulullah Itu Mengajarkan Orang Yang Terbaik Itu Adalah Orang Yang Baik Terhadap Keluarganya Keluarganya Itu Siapa Salah Satunya Istri Istri Itu Apa Fit Itu Feedback Dari Perasaan Suami Mungkin Kalau Saya Salah Bisa Dikoreksi Maksud Kaya Gini Ketika Suami Happy Kalau Saya Ya Rasanya Itu Sinyali Ke Saya Itu Ikutan Happy Tapi Ketika Suami Sumpah Itu Sinyali Gak Enak Ke Saya Jadi Kita Komunikasikan Jadinya Besti Ke Pak Su Kalau Mute Jenengan Gak Enak Coba Dicari Solusi Nabi Carani Mute Jenengan Itu Enak Cik Nanti Itu Sinyali Ke Aku Enak Enak Kayak Gitu Itu Kalau Saya Besti Mungkin Bestiku Semua Yang Sudah Berkeluarga Bisa Share Pengalamannya Bagaimana Biar Rumah Tangga Bahagia Mungkin Bisa Bagi Tips Saya Belajar Ini Besti Masih Banyak Yang Harus Diperbaiki Dan Harus Dipelajari Ya Besti Selain Itu Jadi Mak Mute Anak Tergantung Dari Mute Ibu Besti Kalau Yang Saya Pelajari Si Ibu Itu Sinyali Ketika Happy Anak Itu Tiga Kali Lipat Lebih Happy Ibu Bisa Happy Ketika Suaminya Mampu Memberikan Ke Happy Yang Terhadap Istrini Kayak Gitu Toh Nanti Juga Kembali Kepaksu Jadi Ingat Postingan Deni Sumargo Kalau Seorang Istri Itu Receiver Suami Itu Giver Kayak Gitu Kalau Suami Ngasih Ke Istri Istri Balikin Multiple Ke Suami Ketika Suami Ngasih Kebahagiaan Ke Istri Istri Akan Ngasih Kebahagiaan Lagi Ke Suami Dengan Multiple Ketika Ngasih Kesenangan Ke Istri Istri Juga Akan Balikin Kesenangan Ke Suami Bahkan Kalau Si Suami Ngasih Stress Ke Istri Jadi Jangan Kaget Kalau Istri Ngasih Stress Berlipat Lagi Kayak Gitu Bestia Oke Ini Ngomong Macam Apa Kita Kok Jadi Melenceng Kayak Gini Tapi Semoga Tidak Bosen Bestia Kita Bagi Pengalaman Dan Sharing Cerita Cerita Walaupun Di Luar Topiknya Terima Cerita Cerita Ini Lu Bestia Aku Seng Seng Ini Lu Bestia Aku Iris Masak Kayak Gitu Tok Ya Bestia Oke Lanjut Masa Ini Bestia Alhamdulillah Tumis Onyong Dan Juga Bayam Kuis Mek Mateng Jadi Tugas Satu Nih Yaitu Sambel Maklumkan Sayuri Enggak Tak Pedesi Biar Anak Juga Ikut Makan Sayur Bestia Tapi Ya Gitu Wang Kat Ini Nyambul Diri Wui Kak Karon Minta Gula Minta Inilah Minta Itulah Ikutan Gerus Dan Alhamdulillah Ini Ada Pak Su Jadi Dihandle Pak Su Tak Siap Siap Buat Madang Bareng Bareng Sama Pak Su Besti Biasa Kita Sepiring Berdua Band Romantis Dan Belum Makan Bestia Anak Anak Ternyata Minta Es Krim Jadi Wiss Diantar Pak Su Beli Es Krim Dulu Ke Warung Depan Alhamdulillah Ini Akhirnya Bisa Makan Besti Anak Menikmati Es Krim Dan Ternyata Si Adik Wiss Ngintili Minta Bareng Mak Ini Anak Yang Kecil Selalu Apa Cari Mak Ya Yang Besar Juga Tapi Tidak Senem Si Adik Disape Bestia Jadi Minta Bareng Maka Minta Nen Kayak Gitu Ini Bismillah Bantu Doa Bestia Nanti Disape Biar Lancar Nggak Ada Drama Yang Seperti Kakaknya Dulu Kalau Kakaknya Itu Perjuangan Itu Besti Ketika Nyapainya Soalnya Nggak Ada Sonding Sama Sekali Persiapan Sama Sekali Yang Namanya Nyapai Kalau Untuk Adik Ini Alhamdulillah Sudah Sering Disondingi Bahkan Satu Setengah Tahun Disondingi Kalau Nanti Dua Tahun Sudah Nggak Nenen Ya Nak Ya Sondingi Itu Kita Ngasih Bisikan Ke Anak Entah Itu Pas Mau Tidur Atau Bangun Tidur Kayak Gitu Kata Kata Yang Baik Dan Harapan Kita Ucapan Itu Menjadi Sebuah Kenyataan Dan Juga Nempel Di Alam Bawah Sadarnya Bestia Anak Soleh Sabar Kayak Ini lanjut Saya Dulangan Anak Untuk Makan Siang Bestia Alhamdulillah Mereka Suka Tumis Ini Sama Tempe Juga Ikan Tongkol Atau Cakalan Di Sini Namanya Bestia Mungkin Cukup Sekian Dulu Bestia Videonya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Bye